Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivinalo Channel guys Oke teman-teman, kali ini aku lagi berada di Ini suatu pegunungan ya teman-teman Dan disini ada warung kopi atau kedai kopi Ini sangat sadu sekali tempatnya Dan juga desainnya minimalis tapi nyaman guys ya Jadi bagaimana desainnya Aku akan kali ini akan berbagi desain ya teman-teman Buat kalian yang punya keinginan atau punya cita-cita Punya angringan kedai kopi So tanpa lama-lama langsung saja simak videonya guys Jadi teman-teman, ini lokasinya berada di daerah pegunungannya Jadi lumayan dingin cuaca disini Ini berada di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Licin ya teman-teman Ini punya ciri khas Disini memang menjual kopi murni ya teman-teman Jadi seperti teman-teman lihat disini Ini sederhana tapi menjual cita rasa disini ya teman-teman Yang lagi proses penggorengannya teman-teman Dan tempat penggorengannya itu ada sendiri disini teman-teman Yang buat unik Dari kopi-kopi yang lain Nah itu ya Jadi langsung kelihatan Untuk gorengnya langsung kelihatan Untuk disampingnya ini langsung kedainya Atau angkringannya teman-teman yang warung kopinya Disini banyak sekali ya yang mampir Karena selain tempat yang strategis Strategisnya itu pemandangan itu di belakang itu jurang ya teman-teman ya Nah jadi disana itu ada kali Dan ini berada di posisi ketinggian Nah untuk posisinya ini lokasinya kurang lebih Desainnya ini kalau kesanannya itu kurang lebih 10 meter Dan di depan sini ada meja ya Ada meja Untuk yang pengen di pinggir jalan Nah disini teman-teman uniknya Enaknya kita jualan warung kopi disini Bisa jualan yang lain juga Disini menyediakan kebutuhan sehari-hari ya Ada juga sabun itu ya Mama lemon juga minuman-minuman disini teman-teman Rokok juga ada disini Ini enaknya kita jualan angkringan Ini ada namanya ya Tradisional kopi manjehe namanya Nah langsung kita masuk Jadi setengahnya ini teman-teman Ini digunakan untuk warung ya Disini untuk kedai kopinya atau warung kopinya teman-teman Langsung saja kita disini baru masuk Ini kita lihat ada meja bar ya Yang terbuat dari bambu ya teman-teman Ini minimalis sekali meja barnya disini teman-teman Tapi sebelum nanti masuk Aku kasih tau dulu ding Yang di posisi dari luar ya Nah yang sebelah sini nih tempat nongkrongnya Nah jadi menikmati kopi Sambil lalu Menikmati suasana pemandangan alam Nah itu ya Sangat sadu sekali ini Ini memang mencari lokasi Apa itu jurang ya Itu di belakang Di bawah itu jurang teman-teman Jadi sangat Ya lihat teman-teman Desainnya ini Mepet sekali dengan Apa itu jurang yang di bawah Tapi ini aman ya teman-teman Ini posisinya Langsung saja kita cek untuk Oh ya yang di atas ini semuanya ini menggunakan bambu ya teman-teman Juga kalau atapnya ini menggunakan campuran kayu juga Untuk arsiteknya di atas itu menggunakan Seng sebenarnya itu bukan genteng ya Tapi mirip genteng gitu ya teman-teman Jadi itu menggunakan seng Tapi berbentuk genteng gitu ya Ini terserasi teman-teman Modelnya itu apa ya Modelnya itu model rumah gitu ya teman-teman Rumah adat gitu ya Lihat ini kalau dari jauh seperti ini Desainnya Nah langsung kita lihat Masuk ke dalam ya Ini juga pembatasnya hanya menggunakan seng disini Yang penting ada pembatas saja disini teman-teman Langsung kita lihat disini Untuk jenis kopinya Banyak Yang dijual disini teman-teman Dari sini juga dindingnya menggunakan Bambu Oh iya Wih ini mantap Ini semuanya kopi murni ya bu Ya kopi murni Langsung digoreng gak di teman-teman lagi lihat Oh baris tanya teman-teman Udah berjalan berapa tahun bu 5 tahun 5 tahun Oh mantap Jangan di teman-teman Oh yang dikali benda itu bu Terus Pensiun buka sendiri Oh gitu ya Mantap 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 Ini alat-alatnya lengkap sekali ya teman-teman Meskipun Mantap Ini buka jari jam berapa bu Buka jam 6 Jam 6 Jam 5 Jam pagi ya Malam nutup ya teman-teman Jadi khusus untuk siang Pagi hari Capek kalau malamnya Suruh aja 2 tahun buka malam Capek Capek ternyata ya bu ya Iya bu melek soalnya bu Nah disini juga atapnya Lampu menggunakan Ini kopi luwak Oh ini kopi luwak ini Kopinya aja luwaknya gak ada Nah ini Suasana menikmati Seperti ini ya teman-teman Jadi di bawah tuh langsung Kepohonan Jadi kita bisa melihat dari atas Karena kan kita tuh ada di Kayangan teman-teman Wih Kayangan Ini Kayangannya Itu Bujudoro Bujudoro Nah ini Ini hanya berukuran kurang lebih 4 meter kayak ini Ya kurang lebih 4 meter disini Kesananya nih Jadi isi 2 kursi nih teman-teman ya Disini juga sangat sadu sekali Menikmati suasana jalan Ini langsung Di tepi jalan Jadi ya gitu ya teman-teman Untuk desainnya Simple Gak ada yang Apa ya Rumit sih sebenarnya Tapi ya sederhana Nyaman Ini juga ada TV nya disini teman-teman Bagi yang nobar Ini khusus untuk memang Siang hari ya teman-teman Karena ini akses pegunungan teman-teman Tadi sudah kata ibu pemiliknya Memang buka saat siang hari saja Mantap Di sini juga ada menu disini ya teman-teman Menu sangat lengkap Sudah tertera disana Yang pengen pesen Bisa melihat itu saja Dan tinggal Ngomong ke ibunya disini teman-teman Jadi itu dulu teman-teman Untuk videoku kali ini Semoga bisa memberikan Inspirasi tambahan Buat kalian yang pengen Juga punya usaha Warung kopi Atau gedai kopi Ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye